Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajiah Islam oleh Al-Ustaz Abu Humayroh tentang kisah sosok sang pembebas Palestina dan Baitul Maqdis. Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik kita bisa duduk untuk bertolab ul-ilmi, salawat dan juga salam. Kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Ma'asyurul muslimin wa'al muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bercerita satu kisah yang ada kerat-erat kaitannya dengan Palestina. Satu pembebasan yang pernah terjadi dalam sejarah. Setelah Amiral Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Siapa dia? Dialah Salahuddin Al-Ayubi rahimahullahu ta'ala. Biar antum kenal siapa Salahuddin Al-Ayubi itu. Karena nama ini terkenal di dunia. Siapa yang tidak kenal seorang muslim kepada nama Salahuddin Al-Ayubi ini. Dialah yang telah membebaskan Al-Quds Palestina di zamannya. Setelah Amiral Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ma'asyurul muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jal. Kalau kita kaum muslimin mendengar nama Salahuddin Al-Ayubi. Tentu kita akan memujinya. Kita akan memberikan penghargaan besar atas jasa-jasanya. Berbeda dengan orang-orang barat. Terutama orang-orang Eropa. Salabiun. Penyembah salib. Mereka menganggap bahwa Salahuddin itu anak syaitan. Ibn syaitan kita. Dan seorang penipu unum. Serta penumpah darah. Karena di mata barat. Wabil khusus bangsa Eropa yang beragama Nasrani. Ketika melihat bagaimana Salahuddin Al-Ayubi. Mampu memenangkan setiap peperangan. Terutama melawan orang-orang Salabiun. Orang-orang Nasrani di zaman itu. Sampai bisa menguasai Al-Quds. Bahkan setelah menguasai Al-Quds. Terjadi perang salib yang sangat besar. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin di tangan Salahuddin Al-Ayubi. Sejak itulah maka. Orang-orang Eropa. Yang beragama Nasrani sangat membenci kepada sosok Salahuddin Al-Ayubi. Dikatakan anak syaitan lah. Dikatakan penipu ulung. Dikatakan penumpah darah macam-macam. Mungkin bahasa sekarang ini teroris lah. Padahal. Salahuddin Al-Ayubi seorang Al-Mujadid. Pembaharu umat. Nanti saya akan kisahkan mulai dari nasabnya. Perjalanan hidupnya. Bagaimana peperangannya. Luar biasa. Karena Salahuddin Al-Ayubi ini menggabungkan tiga perkara yang tidak dimiliki orang lain. Bagi seorang pemimpin. Pertama dia ahli dalam siasah perang. Dan dia adalah ahli ibadah. Dan dia adalah singanya dalam peperangan. Jadi dia menggabungkan ilmu dan dunia. Dan sedikit para pemimpin Islam seperti Salahuddin Al-Ayubi ini. Makanya. Sejarah banyak yang melakobkan mengkelar Salahuddin Al-Ayubi ini. Sebagai hamilul haramaini. Atau khadimus syarifaini. Orang yang menjaga dua tanah haram. Mekah dan Madinah. Juga dilakob sebagai Muharrirul Quds. Sebagai orang yang pernah membebaskan Al-Quds Palestina. Mesiril Aqsa. Dan juga dikatakan Sahikul Fatimiyin. Yang menghancurkan daulah Fatimiyah. Daulah Syiah Mesir. Bahkan Qahilul Salabiin. Orang yang menghancurkan orang-orang salib Nasrani di zamannya. Banyak gelar-gelar yang diberikan. Kerana kepiawayannya, kecerdasannya, ilmunya, dan kemenangannya membawa kaum Muslimin hampir menguasai separah dunia di zamannya. Bahasyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Salahuddin Al-Ayubi. Dulu, di zaman daulah Abbasiyah. Ada namanya daulah Salzukiyah. Jadi daulah terbagi dua waktu itu. Ada Salzukiyah. Ada namanya daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini berdiri Mesir. Dan didirikan oleh orang-orang Syiah Fatimiyah. Tapi kalau Salzukiyah ini daulah Sunni yang berada di sekitar Syam. Dan kekuasaannya kemana-mana. Karena kekuasaan besar Salzukiyah ini. Masalahnya kemudian daulah Salzukiyah ini terpecah belah ketika ada penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang salib. Orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani di zaman itu berhasil kemudian memecah belah daulah ini. Sehingga menjadi daulah-daulah yang kecil. Dan itu yang dilakukan orang-orang kafir. Seperti yang terjadi kepada Turki Usmani. Akhirnya kan setelah tumbangnya Turki Usmani. Akhirnya banyak kerajaan-kerajaan di Arab Saudi yang kemudian berpecah. Sendiri-sendiri. Masyurah Muslimin yang diperliyakan Allah Azza wa Jal. Lah ada satu cerita yang mengenaskan ketika salabiun. Orang-orang Nasrani ini sampai menguasai Baitul Maqdis di zaman itu. Mereka membantai kaum Muslimin itu hampir 3.000 jiwa. Dibakar, disembeli. Seolah-olah tidak punya rahmat. Tidak ada kasih sayang. Karena mereka mungkin tidak ada aturan perang seperti dalam Islam. Dalam Islam itu kan ada aturan perang. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh wanita, orang tua renta, musuh yang sudah menyerah dan begitu seluruhnya. Tetapi memang orang-orang kafir termasuk orang-orang Yahudi hari ini yang hendak melakukan pembantaian seluruh warga Palestine dimulai daripada anak-anak dengan mengebom sekolah-sekolah sampai 3.000 jiwa lebih anak-anak. Mereka hendak melakukan genosida supaya tidak ada keturunan orang Palestine lagi dengan dibantainya anak-anak itu. Pengecut. Kenapa mesti anak-anak? Anak-anak itu tidak perlu dibom. Kalau melawan anak-anak itu dihantam pakai tangan sedakan. Kenapa mesti dibom? Berarti kan pengecut ini. Dan ini kejahatan perang namanya. Ma'asyurul muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla ketika itu orang-orang salib mereka menghancurkan Baitul Maqdis menawan kaum muslimin menyiksa habis-habisan memperbudak, membantai, membunuh tidak ada rahmat lagi. Akhirnya Al-Quds dikuasai orang-orang salib Nasrani di zaman itu. Hidup seorang yang bernama Ayyub dan juga bernama apa namanya Ayyub. Ayyub ini gelarnya Najmuddin dan Syiroku. Jadi ada dua nama nanti yang akan bersejarah tentang sejarah Salahuddin Al-Ayub ini. Pertama Ayyub gelarnya Najmuddin dan yang kedua Syiroku gelarnya Asaduddin. Ayyub inilah yang kemudian melahirkan orang yang bernama Yusuf. Yusuf inilah lakobnya Salahuddin Al-Ayubi. Yusuf gelarnya Salahuddin Al-Ayubi. lahir dari keturunan Ayyub. dan Ayyub ini putra daripada Syadi. dan Syadi ini kabilah ini termasuk kabilah yang paling mulia dari Syirilah Salahuddin Al-Ayubi lahir. Jadi Salahuddin Al-Ayubi ini memang jadi pertentangan para ulama. Apakah dia Arab keturunan Umawiyah? Ataukah dia bukan Arab tetapi dia keturunan Kurdinya. Orang Kurdi. Dan yang masyur Salahuddin ini bukan orang Arab tapi orang Kurdi. Orang Irak. dari kabilah Ar-Rawadiyah. Kabilah yang paling mulia di Kurdi dari kabilah-kabilah yang ada di Iran. Lahirlah di Tarkid ini ketika kakeknya Sadi menjadi Gabernur dari Gabernur-Gabernur Salzukiyah kemudian meninggal kemudian diteruskan anaknya Ayyub. Anaknya Ayyub yang menjadi Gabernur di situ. di sini lahir Salahuddin Al-Ayubi. Tapi kelahiran Salahuddin Al-Ayubi ini terlahir ketika melakukan pelarian. kerana begini ceritanya. Ayyub dengan Shiroku atau Najimuddin dengan Asaduddin ini saudara saudara kandung. Ayyub ini menjadi Gabernurnya sementara sementara saudaranya Asaduddin atau Shiroku ini menjadi pemimpin tentara di situ. Satu hari Asaduddin ini atau Shiroku ini lewat di sebuah daerah. Salah satu kekuasaan Salzukiyah juga. Lah pemimpin di daerah itu melecehkan seorang wanita. melecehkan seorang wanita. Akhirnya wanita ini berteriak-teriak ketika lewat Asaduddin paman daripada Salahuddin ini. Tiba-tiba berteriak dan mengatakan Agithniya Asaduddin Tolong aku wahai Asaduddin wahai Shiroku maka kemudian bangkit kecemburuannya menghunus pedang dibantainya salah satu pemimpin dari pemimpin-pemimpin Salzukiyah ini. Akhirnya kemudian terdengar sampai ke pusat yang ketika itu berpusat di Bagdad. Maralah kemudian pemimpin akhirnya kemudian sebaiknya keluarga Ayyub dan keluarga Shirok ini keluar dari Targit. Kalau tidak mereka akan dibunuh. karena sudah membunuh salah seorang pemimpin Salzukiyah masalahnya. Maka malam itu juga mereka keluar dari Targit ini menuju mana? Menuju Musil. Lah Musil ini dia di bawah kekuasaan bukan Salzukiyah. Musil ini bukan di bawah kekuasaan Salzukiyah. tapi Musil ini di bawah kekuasaan Daulah Zingki yang namanya. Zingki pemimpin yang namanya Imaduddin Az-Zingki nama. Imaduddin Az-Zingki di tengah perjalanan pelarian ini keluarga Ayyub dan juga keluarga Syiraku ini mereka akan dikejar-kejar oleh tentara. Lah disitulah istri daripada Ayyub melahirkan. Melahirkan seorang bayi yang kemudian diberi nama Yusuf yang kelak akan menjadi Salahuddin Al-Ayub yang namanya bayi menangislah kan begitu. Jadi Asaduddin itu yang memang seorang tentara perang takut persembunyian pelariannya ketahuan hampir dibunuhnya si Yusuf ini. Tapi dihalang-halangi orang tuanya dan jangan boleh jadi nanti anak ini akan menjadi anak yang sangat berguna. akhirnya tidak jadi dibunuh. Ya Salahuddin Al-Ayub tapi lihat disini bagaimana Asaduddin ini yang kemudian melahirkan keberanian yang diwariskan kepada Salahuddin Al-Ayub ini luar biasa. Dia harus terusir dari negaranya karena membela kehormatan seorang wanita. Ini sama kasusnya di zaman Nabi Sallallahu Alhi Wasallam. ketika ada seorang wanita datang ke pasar Yahudi Kunaiqo kemudian bajunya diikatkan di kursi ketika dia jongkok ketika dia berdiri bajunya kemudian terbuka semuanya akhirnya orang tidak tampah maka orang-orang Yahudi Bani Kunaiqo mentertawakan wanita muslimah itu. Ada seorang sahabat muslim tidak terima dibunuh orang yang melecehkan wanita itu. Akhirnya bangkit satu pasar orang-orang Yahudi membunuh anak muda yang membela wanita itu. Dari sinilah terjadi perang Bani Kunaiqo Rasul marah karena Yahudi Bani Kunaiqo sudah melanggar perjanjian dan begitu sifat Yahudi suka melanggar perjanjian sampai hari ini berapa banyak perjanjian yang sudah disepakati di Dewan Persatuan Bangsa-bangsa PBB yang mereka khianati dan memang itu sifat Yahudi dari dulu dari zaman Bani Israel juga seperti itu itu sifat yang melekat karena merasa Yahudi itu mereka merasa menurut diri mereka mereka itu orang-orang pilihan Al-Quran membahasakan Abna Allah wa Ahibba merasa anak-anak Allah merasa orang-orang pilihan Allah merasa orang yang paling cerdas di bumi sehingga mereka merendahkan semua agama di luar mereka makanya mereka keberadaan Yahudi dimana saja mereka berada pasti akan buat masalah sebelum dia punya negara Israel saja Yahudi di Eropa itu sering buat masalah di Australia buat masalah di Prancis buat masalah dimana-mana di Inggris banyak masalah dia karena merasa dia paling hebat masalahnya merasa paling anak pilihan orang pilihan Allah dan begitu selanjutnya makanya Allah bantah eh Yahudi kalau kalian merasa anak-anak pilihan Allah orang-orang terbaik Allah falima yu'adzibukum Allah kenapa Allah azabkan kenapa orang-orang bangsa Yahudi itu diazab banyak kisah-kisah azab yang Allah turunkan kepada mereka kisah tentang ashabu sabti mereka menjadi kerak-kerak dihinakan sebagai jadi babi kisah mereka diturunkan penyakit taun karena mereka membanggang kepada nabinya kisah mereka disambar halilintar kemudian mati akhirnya dihidupkan kembali banyak azab yang turun kepada nenek moyang mereka lah katanya kalian anak-anak pilihan Allah kenapa Allah azab kalian kalau Allah sayang ngapain Allah azab kau diazab pula dan berapa banyak orang-orang Yahudi itu dari zaman ke zaman dijajah mulai daripada Babylon menghabiskan dan meruntuhkan Palestine membunuh membantai orang-orang Yahudi sampai ke akar-akarnya di tangan buktu Nasr datang orang Persia lagi datang orang Romawi lagi kalau kalian anak-anak pilihan Allah kenapa sampai dikalahkan mana pertolongan Allah kepada kalian ini kan pengakuan saja kalian itu ahibah apa namanya abna Allah wa ahibah kami anak-anak Allah kami orang-orang pilihan Allah dari mana kalian bukan pilihan Allah kalian itu musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala mahasilal muslimin yang dimuliakan Allah azab singkat cerita maka keluarga Ayub dan keluarga Syiraku ini sampailah di musil di daerah kekuasaan Imaduddin az-Zingki karena sebelum mereka terusir dan sampai di musil hubungan mereka baik dengan Imaduddin az-Zingki penguasa az-Zingki itu makanya kemudian ketika sampai di musil saja dihormati diberi diberi tanah diberi rumah dihargai akhirnya kemudian oleh Imaduddin az-Zingki kedua orang mulia ini diberikan kekuasaan untuk menjadi gubernur Ayub akhirnya diperintahkan oleh Imaduddin az-Zingki untuk menjadi gubernur di Ba'labak dan Yusuf Masa Kisil dibawa ke sana sementara Shiroku ini saudaranya tetap berada di musil dan menjadi pemimpin perang bagi Imaduddin az-Zingki dan dijadikan gubernur di situ singkat cerita kemudian Ayub Ibn Shadi ini ayah handa sulah huddin kemudian dipindah dari Ba'labak ke Damascus ketika menjadi wali Damascus sholah huddin sudah besar dan sholah huddin dijadikan pemimpin polisi mungkin bahasa kita nyakak pori di zaman itu subhanallah dengan ketegasannya Yusuf ataupun sholah huddin al-ayub ini negeri Damascus itu waktu itu kacau banyak perampokan banyak pencurian banyak keganasan macam-macam lah di tangan Yusuf atau sholah huddin al-ayub ini dibereskan semuanya sehingga Damascus di tangan sholah huddin al-ayub keamanannya menjadi aman damai gak berani lagi para perampok para pencuri itu hidup di Damascus itu dari situ sudah nampak apa kepemimpinannya yang diwariskan dari ayah dan kakeknya mahasyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dah di Damascus inilah sholah huddin al-ayub berjumpa dengan banyak ulama karena ingat sholah huddin al-ayub ini dia sudah hafal quran sejak kecil makanya kemudian sholah huddin al-ayub ini menyerap banyak ilmu dari ulama ulama damaskus dan di zaman itu kan para ulama banyak itu dari situlah sholah huddin al-ayub dicintakan dengan ilmu jadi dibuatkan bukan hanya pemimpin tetapi juga seorang ulama sholah huddin al-ayub ini seorang sunni ahli sunnah wal-jamaah lah dari arah yang lain rupanya mesir kala itu yang kekuasaannya dipegang oleh daulah fatimiyah daulah syiah diserbu dari arah laut oleh orang-orang salabiun orang-orang kristen menyerbu mesir dan kewalahan karena memang tentara salabiun tentara romawi kan kuat di zaman itu negara adidaya sih masalahnya jadi bisa menggempur mesir hampir kalah maka kemudian daulah fatimiyah menyurati daulah zingkiah ini untuk meminta bantuan pasukan perang dan mengusir salabiun dari mesir maka dikirimlah pasukan perang yang ketika itu dikirim oleh syirok dan juga dari damaskus dikirim sholah huddin al-ayubi jadi dari musil dikirim pasukan dipimpin syirok pamannya sholah huddin yang gelarnya asadullah tadi dari damaskus dikirim lagi pasukan langsung dipimpin keponakannya sholah huddin al-ayubi berangkat ke mesir maka dalam tempo sesingkat singkatnya dan keahlian yang dimiliki sholah huddin dan shirok ini memang orang-orang cerdas bisa mengusir salah salabiun bisa mengusir orang-orang nasran di zaman itu akhirnya karena kebaikannya sudah mengusir orang-orang salabiun ini maka daulah fatimiyah memberikan jabatan agar shirokuh dan sholah huddin jangan keluar dari mesir padahal ini berbeda akidah sholah huddin dan shirokuh ini ahli sunnah sementara mesir ini orang-orang syiah makanya tidak benar ada yang mengatakan sholah huddin itu orang syiah tidak dia orang sunni dia bergabung dengan daulah fatimiyah itu hanya karena minta bantuan dan berhasil mengusir orang-orang salabiun ketika itu kemudian diberikan kekuasaan menjadi gubernur di salah satu daerah di mesir akhirnya kemudian hanya selang dua bulan setelah kemenangan dan shirokuh dijadikan gubernur di salah satu daerah meninggallah shirokuh kemudian digantikan oleh keponakannya yusuf atau sholah huddin al-ayubi karena sholah huddin al-ayubi ini orang cerdas bukan hanya dari segi siasah perang bukan hanya dia singanya perang tapi dia juga adalah ahli ibadah dan ulama jadi misi agama diterapkan sama sholah huddin itu mulailah kemudian dirobah ajaran-ajaran syiah di mesir itu oleh sholah huddin al-ayubi setelah lambat laun dia dicintai rakyatnya makin dipercaya oleh kerajaan fatimiyah mulailah kemudian dia berkuasa sedikit demi sedikit disebarlah akidah akidah ahli sunnah yang tadinya suka mencelah sahabat mencelah abakar umar utman dan begitu selanjutnya diganti menjadi pujian kepada para sahabat mulailah dia memecat para hakim hakim syiah dan diletakkan hakim hakim ahli sunnah akhirnya lambat laun dengan izin Allah kemudian daulah fatimiyah runtuh daulah fatimiyah runtuh di tahun 567 hijriah ketika daulah fatimiyah runtuh di tahun 560 hijriah maka salah hudin yang menjadi rajanya menguasai daulah fatimiyah ketika runtuh daulah fatimiyah berubah menjadi daulah ayubiyah apa ayubiyah nama bapak salah hudin salah hudin al ayubiyah fatimiyah runtuh tegak daulah ayubiyah itulah pertama kali yang mendirikan daulah ayubiyah salah hudin al ayubiyah dan dirubah dari daulah syiah menjadi daulah ahli sunnah di zaman itu ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah az-zawajal lah di tangan kemudian selahuddin al-ayubiyah ini akhirnya mesir mulai mengembangkan sayapnya mulai kemudian membuka kota-kota digabungkan kepada mesir kepada daulah ayubiyah sehingga sampai ke daerah daratan marokok nubah yaman hijaj termasuk mekah dan madinah semua digabungkan menjadi satu menjadi daulah ayubiyah sehingga kekuasanya makin melebar 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 karena dia sudah menjadi pemimpin pemimpin daulah ayubiyah ini ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lah ketika pemimpin zingki ini meninggal dunia yang sudah menaikkan dan menghargai kedua orang tuanya meninggal di pemimpin zingki maka sholahuddin ingin menggabungkan daulah zingki dimasukkan ke daulah ayubiyah bayangkan makin luar kekuasaannya akhirnya berhasilah kemudian sholahuddin al ayubi menguasai hampir sebagian besar yang dulunya apa namanya daulah-daulah pecahan dari salzukiyah ini diambil alih oleh ayubiyah digabungkan menjadi negara besar dan pemimpinnya sholahuddin al ayubi ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kemudian sholahuddin al ayubi berniat untuk merebut al-aksa disinilah kemudian dikenal dalam sejarah dengan perang hitin karena kuatnya tentara salabiyin kala itu khawat kaum muslimin sampai kewalahan untuk merebut al-aksa di zaman itu tidak bisa karena mereka kuat dan mereka dijadikan poros kekuatan al-aksa salabiyin itu akhirnya kemudian sholahuddin al ayubi hendak menyerbu al-aksa tapi karena kuatnya akhirnya terjadi gencatan senjata perdamaian kemudian ditulislah bulir-bulir kesepakatan perdamaian itu kemudian akhirnya sholahuddin al ayubi bertahun-tahun membiarkan al-aksa tapi dia kemudian menyerang ke arah lain yang dikuasai oleh orang-orang salabiyun ke arah konstantinople ke arah armenia gitu ya makin lurus ke daerah Eropa ya peluasan kerajaannya itu sekarang diarahkan ke daerah Eropa armenia konstantinople dan begitu selesnya mengarah ke Eropa sana disini terjadi pengkhianatan orang-orang nasrani yang ada di kuts terhadap perjanjian yang dibuat kaum muslimin mulailah mereka membantai kaum muslimin orang yang dagang yang melewati ditangkap dibunuh dirampas perempuannya dilecehkan macam-macam wah akhirnya marah sholahuddin Al-Ayubi sejak itulah dia berjanji untuk mebebaskan Al-Quds dengan kekuatan penuh sekarang sholahuddin Al-Ayubi sudah menggabungkan daulah Ayubiah yang ia dirikan dengan daulah Zingki dia di Mesir dan Zingki kan di Syam nah ini ini di tengah-tengah ini Al-Quds ini akhirnya ditingkar kan seperti itu sekarang ini Palestina dikepung dari semua arah oleh Zionis Yahudi itu kasusnya dulu gitu akhirnya Al-Quds dikepung dari semua arah dengan kekuatan penuh dan dengan kepiawayan Salahuddin Al-Ayubi dalam taktik perang dan begitu selesnya Qadarullah Allah sudah takdirkan di tangan Salahuddin Al-Ayubi Rahimahullah Al-Quds jatuh ke tangan kaum muslimin jatuh ke tangan kaum muslimin dan itulah kemenangan kedua Al-Quds jatuh ke tangan kaum muslimin yang sebelumnya Umar Ibn Khattab membebaskan dari orang-orang Salebiun juga di zaman para sahabat karena belum ada Yahudi ada Yahudi Al-Quds ini hanya perebutan orang Nasrani dan orang Islam saja masih begitu saja orang Yahudi kan baru-baru ini baru 70 tahun saja belum satu abad menetap di Al-Quds dengan memutar balikan sejarah kemudian mereka mengambil tanah Palestina mencaplok hampir 85 tanah Palestina tinggal 15 persen saja di jalur Gaza itu bayangkan habis dijajah dan dicaplok atas nama sejarah padahal sejarah mereka dibuat-buat kalau mereka berdial dengan sejarah kita juga punya sejarah bahkan sejarah kita jauh lebih lama dibandingkan sejarah orang-orang Zionis Yahudi itu karena tanah Palestina itu sudah sejak dulu orang-orang Arab menetap di situ dari Kalimlah kan Aniyun belum ada orang Yahudi kalau orang Yahudi masuk itu di zaman Nabi Musa belakangan dari Mesir itu pun harus perang melawankan Aniyun jadi itu tanahnya orang Arab sebenarnya cuman mereka mengklaim itu tanah perjanjian emang mereka saja yang menganggap tanah itu suci Nasrani juga menganggap tanah itu suci Islam juga menganggap tanah itu suci bagi yang bagi Yahudi mengatakan itu penyaliban Isa dan disitulah perjamuan terakhir Isa dengan umat Nasrani dan bagi kaum muslimin disitu ada Mesir Al-Aqsa dan kaum muslimin sudah lebih dulu menempati Al-Aqsa bahkan ada seorang Yahudi bukan Zionis karena dia mengatakan saya Yahudi bukan Zionis karena Yahudi dengan Zionis beda Zionis gerakan politik Yahudi kan agama Masyurah muslimin yang dimuliakan dia mengatakan saya bersyukur kepada orang Islam dulu kami dilecehkan oleh orang orang Nasrani di Eropa diludahi ditandang tidak ada kehormatannya tiba-tiba kebaikan orang Islam Palestine mempersilahkan kami mendudukinya eh tiba-tiba Zionis datang kemudian membantai kebaikan orang Islam sebayangkan orang Islam sudah baik kasih tanah yang kasih tanah dibantai mana akalnya itu pengakuan Yahudi itu sebenarnya kita tidak perlu ada pengakuan orang-orang Yahudi karena bagi kita itu palesti negeri kita negeri kaum muslimin dan akan diwariskan kepada kaum muslimin sampai kiamat dibangkitkan tidak ada cerita orang-orang Yahudi satu cengkal pun disitu itu tanahnya orang Islam mereka mencaplok itu kan pandai-pandai Inggris saja ketika menang dalam perang dunia pertama akhirnya entah kenapa sepihak kemudian Inggris meletakkan orang-orang Yahudi di Palestine dengan bukti sejarah kata mereka terlebih-lebih setelah kemudian perang dunia kedua Jerman menang terbalik Inggris kalah di bantainya orang Yahudi di Eropa akhirnya mereka pada lari kemudian bergabung di Palestine makin banyak lagi orang Yahudi bukannya mereka berterima kasih kepada kita justru membantai saudara-saudara kita itulah pengisnya orang-orang Yahudi jahatnya mereka luar biasa makanya mereka disebut ashabul kira atau khanazir mereka ada teman-temannya kera-kera yang dihinakan dan babi-babi yang dihinakan ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala inilah sekilas sekolumi tentang bagaimana sholahuddin al-ayubi bisa membebaskan bayitul maqdis baik kita akan lebih detail lagi tentang siapa sholahuddin al-ayubi secara keperibadian dia ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sholahuddin al-ayubi rahimah allahu ta'ala di masa kecilnya sholahuddin al-ayubi ini tadi saya sudah katakan lahir di tengah-tengah pelarian tetapi sholahuddin itu terlahir bukan dari keluarga biasa ikhwan dari keluarga para pejabat-pejabat negara karena ayah dan kakeknya adalah salah satu pembesar dari daulah salzugiyah dan ayahnya juga cinta dengan agama dan ahli strategis perang makanya dilahirkan diwariskan ilmu-ilmunya kepada siapa sholahuddin ini anaknya makanya lihat peran orang tua ini penting kepada anak anak ini kalau jatuh bagikan buah mangga tidak jatuh dari pohon mangga gak mungkin buah mangga jatuh dari pohon luren anak angkat itu namanya artinya di sini harus penting kalau antum cari jodoh baik yang ikhwan cari jodoh akhwat atau akhwat cari jodoh ikhwan karena anaknya itu pasti tidak jauh-jauh dari bapaknya itu kemudian dia belajar dari keberanian pamannya shiroku atau dikenal dengan asadutih berani orangnya itulah yang kemudian dilahirkan dan diwariskan sifat keberaniannya dari asadutin shiroku kepada sholahuddin al-ayubi rahimahullahu ta'ana bahkan boleh dikata sholahuddin al-ayubi ini diberikan hibah oleh Allah kecerdasan yang menggabungkan antara siasah perang ibadah dan juga agama kedalaman pemahaman agamanya luar biasa karena dia mempelajari banyak ilmu di masa mudanya itu di masa kecilnya pertama dia mempelajari ilmu islam dari kecil sudah hafal quran kemudian dia cerdas dalam ilmu falak kemudian dia cerdas dalam matematika filsafat konun aturan aturan olahraga dan begitu selanjutnya dan dia suka memanah suka berkuda hobinya dari kecil artinya memang sudah dilatih untuk menjadi seorang pendekar perang makanya nabi sallallahu alihi wasallam menyunahkan olahraga yang sunnah itu berpanah berkuda berenangkan gitu tapi jangan pula antum loncat dari jembatan satu barela ngapain antum latihan renang ustaz tidak muncul lagi bukan jadi pahlawan dikubur dikuburan temian masyurul muslimin yang dimuliakan Allah dan dia juga jago dalam berpedang berkuda strategis perang macam-macam yaitulah warisan daripada orang tua dan pamannya masyurul muslimin yang dimuliakan Allah dan dia dari keluarga kurdi ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan salakuddin al-ayubi tadi di tahun 1169 dia kemudian diangkat di Mesir tadi saya jelaskannya masehi kalau kemudian tumbangnya daulah Fatimiyah dan berdirinya daulah ayubiyah ini maka betul-betul dia menunjukkan siapa dia dia melebihi ayahnya melebihi pamannya melebihi kakeknya bahkan dia mengasas sebuah kerajaan yang dinisbatkan kepada ayahnya ayubiyah daulah ayubiyah kerajaan ayubiyah dan yang pertama kali memimpin adalah yang gunakan diwariskan kepada anaknya kan anak turunannya ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ana tetapi disini sifat-sifat beliau walaupun demikian sholah khutin itu seorang mutawadian wa qariban min jaisihi wa sya'di dia pemimpin yang tawadu rendah diri orangnya walaupun dia sudah mencapai kegemilangan dunia yang luar biasa menjadi orang nomor satu di daulah ayubiyah yang menggabungkan semua daerah-daerah islam yang terpecah-pecah yang dipecah oleh orang-orang sholah bin jadi satu kan gitu tapi orangnya tawadu dan sangat sedikit pemimpin yang tawadu di zaman sekarang pemimpin tawadu itu hanya pencitraan saja supaya kepilih lagi tahun 2024 mahasurah muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal jadi memang ini pemimpin yang tawadu dekat dengan tentaranya dekat dengan rakyatnya luar biasa kemudian dia tidak suka memamerkan kemegahan hidupnya lihat bagaimana Umar ibn Khattab radiyallahu'an saat dia diberitahu oleh Abu Ubaidah ibn Abu Ubaidah ibn coba bayangkan dia cuma berdua tidak ada istilah indonesia pas pampres tidak berdua saja dan pembantunya aslam itu pun naik gantian naik untah kata aslam jangan ini amiral amiral mu'minin eh aslam ini kan capek sama dengan orang orang dan kau tidak lebih kaya pahala dari aku naik gantian tapi syaratnya kata Umar kalau kau di atas untah aku yang menggiring kau dengar kalau aku yang di atas untah aku baca kuran kau yang dengar itu Umar perangkat ke Palestine bajunya robek ada yang matakan 14 robekan ada yang matakan 17 robekan bajunya Umar yang dipakai itu kata Amar bin Asya amiral mu'minin kau akan menghadap batrik pemimpin asrat carilah bagu yang baju yang bagus masa kaya gini tapi kemudian Umar mengatakan kepada Amar Ibn As dan Abu Ubeda Ibn Jarrah kata Umar kita ini dimuliakan dengan Islam bukan dengan pakaian bukan dengan kendaraan bukan dengan dunia bukan dengan kekayaan kita dimuliakan dengan Islam kata Umar maka siapapun yang mencari kemuliaan di luar kemuliaan Allah Allah hinahkan dia biarkan aku seperti ini akhirnya kemudian Umar berjalan di tengah jalan ada orang yang ngasih baju warna putih tolonglah karena dia ngemis 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 akhirnya Umar mau tapi dirangkap naik ke atas undak karena risih dia gak mau dicopot lagi tetap pakai pakaian itu tapi subhanallah justru dengan pakaian itulah mabruk lebih berkah kenapa karena pakaian itu menjadi ciri-ciri orang yang akan menguasai batul maklis yang tercantum dalam kitab orang Yahudi orang yang berpakaian yang ada robekan 14 sampai 17 robekan dihitung itu robekannya oh ini benar ada oh ini benar orangnya justru dengan baju itu malah jadi berkah kasih kuncinya bahkan ketika hampir sampai itu di gerbang betul makdis umar ngomong sama si aslam pembantunya kau yang naik aku yang turun kata aslam ya amir al-min eh gerbang udah bekat loh nanti orang nyangka aku amir al-min kau pelayan ku katanya naik tetap disuruh naik akhirnya naik jadi satu betul makdis anak-anaknya perempuannya lah keluar nonton yang mana satu umar itu mana umar itu apa itu yang di atas untah katanya maka sahabat mengatakan bukan itu yang bawa untah katanya yang geret untah itulah katanya bingung orang makin bingung kan gitu tapi justru itu mula yang menjadi tanda-tanda di tawrat bahwa orangnya tawrat oh betul oh betul ini orang yang terkadang ikhwat al-fidil melihatkan Allah pakaian itu justru itu dimuliakan seandainya kemudian Umar bin Khotab ganti pakaian batrik batrik itu tidak percaya kan begitu tapi dengan tetap menggunakan pakaian yang tawadu justru itu pula yang kemudian akhirnya kunci diserahkan kepada Umar bin Khotab radiyallahu luar biasa itulah tawadu pemimpin tawadu harus seperti itu mahasurah muslimin yang dimuliakan Allah azawajan jadi salahuddin al-ayub itu tidak pernah menampakkan kalau dia seorang raja ya pakai sederhana biasa dan dia tidak suka menumpahkan darah tidak sebagaimana orang-orang barat yang mengatakan Ibnu syaitan anak setan mukhadi pedipu ulung safah penumpah darah justru salahuddin al-ayub itu selalu mengutamakan perdamaian ketika menyerang al-quds apa langsung diserang tidak berdamai akhirnya berdamai dibuat perjanjian siapa yang pertama kali kemudian meruntuhkan perjanjian itu merobek perjanjian nasrani sendiri makanya salahuddin kemudian menyerang tetap dia mendahulukan perdamaian itulah pemimpin Islam damai masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga dia sangat senang sayang dengan para wanita dengan anak-anak dan bermu'amalah mereka menghormati mereka sampai saat peperangan sekalipun solahuddin tidak akan membunuh anak-anak tidak akan membunuh wanita-wanita tidak sebagaimana saya katakan tadi orang-orang Zionis Yahudi yang tidak pandang bulu di mata mereka semua sama hancurkan semuanya mau masjid mau rumah sakit mau kantor mau rumah di bom semuanya sudah tidak ada aturan perang orang-orang kafir 70 tahun mungkin yang intennya sekitar 30 tahun lebih lah hari-hari orang Yahudi membantai orang-orang Palestina di zaman itu belum ada media tapi orang-orang yang pernah tinggal di sana memberikan persaksian bagaimana kejahatan mereka setiap hari pembantaian kepada warga Palestina dan menuduki sedikit demi sedikit perbatasan Palestina dibuatnya pemungkinan warga Yahudi akhirnya meluas meluas penembakan pembakaran hari-hari hampir 32 tahun lebih eh sekali digempur oleh Hamas oh mencah-mencah lah yang 32 tahun anda membantai itu kemana sekarang kemudian kaum muslimin pertahankan negaranya tiba-tiba kemudian kalian marah dengan itu seandainya kalau mau di imbang-imbangkan kejahatan orang Yahudi yang hampir 32 tahun itu yang intennya 70 tahun yang mungkin sampai ke sananya dengan mungkin sekarang yang terjadi tidak ada apa-apanya belum ada apa-apanya kaum muslimin melawan Yahudi itu dengan Yahudi membantai kaum muslimin di Gaza sebenarnya tapi karena yang menguasai media orang mereka sih gimana yang menguasai media dunia kan mereka apalagi sekarang internet diputus di Gaza sehingga orang-orang yang bisa mengakses berita peperangan di sana itu kalau tidak berita dari Israel dari Amerika dari mana lagi orang Gaza tidak bisa mereka melaporkan tidak ada internet di sana katanya ada internet yang kadang hidup kadang mati Starlink itu apa tapi Bismillah Allah subhanahu ta'ala pasti tidak mungkin membiarkan hamba Allah subhanahu ta'ala terzalimi selamanya Allah mengatakan jangan sangka Allah lalai dari orang-orang yang selama ini berbuat zalim kami kata Allah sengaja mengulur-ngulur azab itu untuk supaya dosa mereka penuh selepas itu baru kami kirim azab itu istidrat sengaja mungkin Allah biarkan seperti itu tidak di dunia di akhirat ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu ta'ala kemudian juga beliau ini beliau lebih banyak menghabiskan waktu-waktunya di sore hari dengan kumpul bersama kerabat-kerabatnya teman-temannya para ulama ahli-ahli syair mendengarkan perdebatan fikir kemudian juga memperbaharui setiap undang-undang terutama dia suka mendengarkan Quran bahkan terkadang apabila selesai dia mendengarkan Quran dia selalu menangis lihat bagaimana halusnya lembutnya hati dekat dengan ulama coba lihat pemimpin-pemimpin sekarang mau mereka duduk di majelis taklim tiap minggu tiap minggu paling acara-acara besar saja undang ulama coba orang dulu dipanggilnya ulama ke istana disuruh berdebat fikir dapet ilmu dari situ setiap hari kalau tidak dalam kondisi peperangan karena yang intent peperangan itu sekitar hampir kurang lebih 20 tahun perang-perang terus sehingga ketika dia di masa kejayaannya dihabiskan hanya untuk menghabiskan lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tepat pada tahun 1192 masehi Allah takdirkan dia sakit setelah melaksanakan haji jadi setelah beliau pulang dari haji tiba-tiba dia terkena penyakit demam yang luar biasa dikumpulkanlah banyak-banyak dokter untuk mengobati tetapi mengolah takdirkan memang itu kematiannya bukan makin sembuh maka malah makin memarah penyakitnya maka saat dia detik-detik sakaratul ma'ub maka para masyayikh para syaykh berada di sekeliling solahuddin al-ayubi dan ketika itu mereka sedang membaca al-quran karena itu kesukaannya siapa solahuddin al-ayubi mendengar al-quran jadi para masyaykh baca al-quran ketika sampai di surat al-hasyar ayat 22 huwa 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 allahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahadati wa huwa rahman rahim tiba-tiba solahuddin al-ayubi sempat membuka matanya kemudian berkata sesungguhnya isi ayat ini sebuah kebenaran kemudian setelah itu Allah takdirkan setelah dibacakan surah al-hasar 22 dan solahuddin sempat mengucapkan itu sebuah kebenaran akhirnya Allah takdirkan solahuddin al-ayubi meninggal dunia dan dia tidak mewarisi satu dinar pun untuk anak-anaknya karena semua diinfakkan kepada fukor dan masakin luar biasa inilah kisah singkat daripada solahuddin al-ayubi yang sudah membebaskan Palestina tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memang berfirman namanya hari-hari itu kan diputar-putar dulu dibebaskan oleh Umar bin Khotob diambil lagi oleh orang-orang dibebaskan lagi oleh solahuddin al-ayubi kemudian diambil oleh Mesir oleh solah bin dan dikuasai Mesir belakangan kemudian sekarang malah justru tidak dikuasai kaum muslimin malah kemudian dikuasai orang-orang Yahudi sekalipun kemudian Allah takdirkan nanti merdeka lagi Palestine boleh jadi kemudian Palestine dijajah lagi merdeka lagi dijajah lagi seperti itu saja Sapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan keluar Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu Muhammad ibn Abdillah Al-Mahdi Muntadhar yang akan memimpin kaum muslimin untuk membebaskan Al-Quds dan menguasai dunia ya tapi kapan keluarnya Wallahu'ala ingat sekarang lagi viral di Medsos itu kalau ada cuplikan-cuplikan orang-orang yang tertembak di Palestine atau yang gugur di Palestine dari anak-anak kecil terkadang ada lagu judulnya Ya Mahdi Ya Mahdi ingat hati-hati Ya Mahdi ini ajaran Syiah lagu ini dibuat oleh orang Syiah karena Atum harus pahami Mahdi yang diklaim orang-orang Syiah dengan Mahdi yang diklaim Ahli Sunnah itu berbeda sangat jauh berbeda Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Mahdi itu keturunan Hassan Ibn Ali tapi orang-orang Syiah meyakini Imam Mahdi itu keturunan Hussein Ibn Ali orang-orang Syiah menganggap Imam Mahdi mereka itu adalah Imam ke-12 dari keturunan Ali yang sewaktu bayi Imam 12 namanya Muhammad Hassan Al-Ashkari itu disembunyikan di sebuah gua di Irak namanya Sirdan disitu ada gua namanya Sirdan setiap hari orang Syiah datang dan menggedor-gedor pintu gua dan mengatakan Uhrujiya Mahdi Uhrujiya Mahdi keluar wahai Mahdi keluar Mahdi ya gak akan keluar gak ada Imam Mahdi ini perkara gaib bagi kita ahli sunnah tapi kita harus yakin kemunculannya sebagaimana orang-orang Yahudi mereka menunggu Matthews mereka yang bagi kita Dajjal ataupun orang-orang Nasrani menunggu Isa Ibn Mariam maka kita juga menunggu Al-Mahdi jadi sama-sama menunggu dan mengklaim semualah mereka-mereka itulah yang akan menguasai dunia Yahudi akan menguasai dunia Nasrani menganggap mereka akan menguasai dunia dan kita pun sama tapi tentu kita kaum muslimin harus yakin karena Nas-Nas yang jelas sudah sampai kepada kita bahwa yang ditunggu-tunggu orang-orang Yahudi maksudnya Dajjal akan dikalahkan oleh Isa Ibn Mariam dan turunnya Isa Ibn Mariam sebagai bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Isa itu disalib dan yang membunuhnya adalah Yahudi maka kemudian kita katakan sebagaimana Al-Quran mengatakan Isa Ibn Mariam bahkan bahkan akan mengislamkan orang Yahudi dan Nasrani sebelum wafatnya karena di zaman itu nanti tidak ada yang namanya jizyah yang ada masuk Islam atau mati Allah mengatakan dalam Al-Quran dan dan kebanyakan ahli kita ahli kita di akhir zaman akan masuk Islam sebelum kematian Isa Ibn Mariam Masyurah yang dimuliakan Allah tapi sekali lagi saya katakan bahwa kalau seandainya ada orang mengatakan karena ini ada sebagian da'i yang mengatakan kalau seandainya Palestine merdeka maka kiamat sudah semakin dekat tidak ada hubungan kiamat dengan kemerdekaan Palestine jangan antum hubung-hubungkan kiamat besar dengan kemerdekaan Palestine sebab kiamat besar itu tidak ada yang tahu ilmunya kecuali Allah kiamat besar itu tidak ada yang tahu ilmunya kecuali Allah ada pun hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai nampak enam perkara satu kematianku yang kedua pembebasan Baitul Maqdis berarti kalau Baitul Maqdis di tangan komuslimin berarti sudah dekat kiamat eh dari dulu Baitul Maqdis sudah pernah dikuasai komuslimin di zaman Umar pernah dikuasai kiamat tidak datang sampai diambil lagi orang solebiun kemudian di zaman sholahuddin yang kita ceritakan diambil lagi oleh komuslimin kemudian merdeka tidak ada juga kiamat kalau sekarang kemudian merdeka ya wajar Allah memutar balikan seperti itu nanti merdeka dijajah lagi merdeka dijajah lagi sampai kapan itu bukan menunjukkan dekatnya kiamat sebenarnya tanpa pembebasan Baitul Maqdis dengan kematian Rasul saja memang kiamat sudah dekat Rasul yang mengatakan saya dan hari kiamat seperti ini dekatnya karena memang nabi-nabi terakhir dan umat-nabi umat terakhir berarti tidak ada nabi dan tidak ada umat setelahnya berarti kiamat lah kan begitu tentang kapan terjadinya kiamat ya Allah wa'anamu ya intinya jangan dihubung-hubungkan masalah ini karena akan semakin apa namanya menggembirakan orang-orang Yahudi saja nantinya kalau orang didoktrin seperti itu kalau merdeka Palestini nanti kiamat besar datang lemahlah kawan muslimin aduh kalau gitu jangan merdeka aja lah saya belum siap kiamat salah masalah masalah muslimin yang dimuliakan Allah kemudian subhat macam-macam ini perang Palestini Israel kadang-kadang orang yang tidak tahu pun bicara betul kata Nabi s.a.w. di akhir zaman itu akan muncul ruwai bidoh ruwai bidoh rasul mengatakan sahabat berkata apa itu ruwai bidoh ya rasulullah orang-orang jahil bicara soal kemasalahan orang ramai akhirnya menyebar hoksa nazi contoh yang sekarang lagi banyak ditanyakan ini Palestini dikepuh oleh orang zionis kemudian yang membantu kenapa banyak orang syiahnya di banon hizbullah iran terakhir huthi mana saudi katanya kan begitu ya dimana saudi dimana negara-negara di sunnah kenapa diam saja masalah muslimin yang dimuliakan Allah azza wajah sekarang ada lagi turki akhirnya apa menjempolkan turki membalikan jempol saudi kan ada yang gitu ah saudi gini turki gini ikhwan antum tidak tahu negara saudi dari dulu sudah membantu warga palestin bukan dengan rupiah dengan dolar bukan ratusan tapi jutaan dolar sejak zaman malik abdullah sampai sekarang raja salam antum tidak tahu mereka membantu memang mereka tidak membantu dengan pasukan karena bagaimanapun yang namanya kerajaan saudi itu harus ada yang lebih maslahat disana ada kabah yang setiap waktu datang orang umrah datang orang haji ke situ sementara kemudian israel ini di backup oleh amerika taulah amerika negara didaya polisinya dunia punya ribuan nuklir dan sudah sesumber siapa yang bantu israel serang kau seandainya kemudian saud membantu dengan tentara dengan ini pasti tidak akan diganggu kalau sudah diganggu antum akhirnya protes tidak bisa haji bisa tidak ada kemarin saja corona protes kan gitu antum mamanya antum sedang haji datang pula ini rudal rudal jadi mereka punya kemasrahatan yang kita tidak tahu berhusnudun kepada saudara kita saudara saudara kita palisin saudara kita tidak perlu membesarkan permasalahan seperti ini sekarang pertanyaan apa yang sudah anda sumbangkan kepada orang palisin yang ngomong seperti gini itu apa yang anda sumbangkan untuk mereka apakah anda hanya menyumbangkan komentar di kolom komentar itu netizen netizen yang terhormat apa hanya sekedar ngomong gitu saja pertanyaannya berapa rupiah yang anda sumbangkan itu enak kali kalau ngomong begitu raja abdullah pernah menyumbangkan satu juta dolar dolar satu juta berapa triliun masyurah muslimin yang dimuliakan Allah kita tidak tahu mereka itu dari negara belum lagi dari pribadi pribadi orang sana dan kita tahu wataknya orang Saudi itu karong wataknya orang Saudi itu tidak pelit orang wataknya orang sana itu beda dengan kita ya ada yang pelit tapi umumnya orang sana luar biasa kalau nyumbang itu wahweh bahasa kita anda tidak tahu anda tidak bisa membantu tapi mengkritik sekarang janganlah cerita itu ini Palestina sedang dibombardir warga kaum muslimin saudara kita yang disana sedang menghadapi kelaparan susah air susah listrik susah internet dibayang-bayangi satu waktu-waktu akan mati di bom satu waktu akan di habisi dan begitu seterusnya anda sibuk soal ini itu bukan aneh fokuskan saja doa untuk mereka kalau punya harta sumbangkan kepada mereka kemudian sebarkan berita-berita yang tidak hoax jangan menyebar hoax sehingga akhirnya makin kacau dunia dalam berita ini jadinya mahasurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita hanya doakanlah di waktu-waktu yang sangat mustajah agar Allah memenangkan orang-orang Palestine menjaga mereka menghinakan orang-orang Zionis Yahudi mengalahkan mereka terus berdoa seperti itu di waktu-waktu yang sangat mustajab dengan keikhlasan kita satu tubuh dengan warga Palestine itu yang harusnya kita utamakan mahasurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam bisawab ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya subhanahu alam bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih allahu ta'ala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati